Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kami Pak Eko Project pada kesempatan kali ini kami mau berbagi video tentang pembuatan chamber atau filter koran teman-teman, bagaimana caranya yuk langsung saja kita simak videonya Inilah penampakan dari pemipaan kami teman-teman ini yang ini adalah pipa nantinya untuk skimmer teman-teman, ini masuk ke chamber 2 teman-teman, dan ini ada lagi skimmer kedua masuk ke chamber 2 yang ini adalah bottom drain terus yang paling atas itu adalah backwash dari chamber chamber 1 nanti di pembuangannya ada di chamber pompa yang ini adalah backwash dari chamber 2 nanti juga dibuang di chamber pompa sedangkan ini ini adalah backwash dari chamber 3 teman-teman nanti juga dibuat di dibuang di chamber pompa jadi ini disini ini saya letakkan di samping supaya tidak tidak mengganggu pipa antar chamber teman-teman yang nantinya ada disini dari chamber 3 masuk ke chamber pompa selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang prinsip pemasangan Keni di pipa antar chamber Seperti ini teman-teman Jadi ini nanti saya kasih Keni 3, 1, 2, 3 Ada bata miring Di sini, ini fungsinya Untuk menahan Mengunci Keni ini supaya tidak Lepas pada waktu di Angkat pipanya, karena nanti kan ada sambungan Di pipa ke atas Seperti itu Juga fungsinya nanti adalah Sebagai badukan Ini ke sini Nanti nyambung di batikan ini Tingginya sama Jadi di sini nanti tatakan medianya Berarti itu Terus Sekat antar chambernya Nanti ada Tepatnya di sini teman-teman Ini cepat Sekat antar chamber ke sini Nanti ke atas Dan yang ini Itu sekitar 5 sampai 7 cm Ini nanti juga berfungsi Sebagai badukan di sini Nanti-nanti ditinggikan Setinggi ini Setinggi itu Nih Di sini nanti Sebagai Badukan Kalau nanti kurang Panjang Dirasa Ingin Di tengah-tengah media Ini nanti bisa ditambah Ditambah pipa ke sini Biar di Tengah-tengah media di sini Jadi air mengalir Langsung di tengah-tengah media Nanti bisa tersaring Airnya ke atas Seperti itu Teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 potoran di permukaan air untuk dialirkan di chamber 2 teman-teman nanti di chamber 2 disaring selain itu juga skimmer ini untuk membantu air masuk ke chamber karena ini dialirkan ke chamber 2 supaya airnya tidak tekor teman-teman ini penampakan chamber pompa kami teman-teman chamber pompa ini sengaja kami buat lebih besar daripada chamber yang lain karena kapasitas mesin pompa kami besar yaitu 16.000 lph jadi untuk antisipasi bahwa air di chamber pompa ini tekor jadi kami buat chamber pompanya lebih besar ini adalah salurannya teman-teman yang ini mengarah ke waterfall itu terus yang ini ini mengarah ke pembuangan dan yang ini yang ini ini mengarah ke arus ya ini arusnya ini arus yang atas yang arus di tengah ada di pipa itu pipa putih itu adalah arus tengah ini 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 yang datang yang masuk ke kolam seperti ini karena chamber kami ini atau kolam kami ini berdekatan dengan pohon besar yang kalau daunnya gugur itu banyak yang masuk ke kolam Nah, seperti ini. Ini pohon besarnya. Ini kalau daunnya berguburan, banyak yang masuk ke kolam. Itulah tadi proses pembuatan chamber filter di kolam kami, teman-teman. Semoga teman-teman subscriber dan viewer di video-video kami, oleh Allah diberikan kesehatan, kemurahan risiko, dan dimudahkan segala urusan. Semoga video-video yang kami bagikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa, terus ikuti dan dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!